Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dewi Family guys Hari ini tepatnya di hari minggu ini Aku akan kasih tau kalian ya Bersama-sama ikutin aku ya Gimana hari ini Tepatnya di daerah area Yaitu Kos WB Teman-teman aku yang ada di Hongkong sini Antusias banget Karena hari ini banyak banget Yaitu Mbak-Mbak E mau swipe Mau swipe gratis Yaitu dimana pemerintahan Hongkong Bekerja sama dengan Pemerintahan Indonesia yang diwakili Yaitu KJRI yang ada di Hongkong sini Memberikan free Yaitu swipe untuk para TKW Mbak-Mbak yang ada di Hongkong Yaitu orang-orang Indonesia yang ada Di kerja di Hongkong sini guys Nah hari ini sangat best banget Pemerintahan Hongkong ya Karena apa Saya bilang best Karena Selama ini aku sih belum tau Ya kalau pas di lapangan itu ada Atau dikasih tempat Untuk melayani Mbak-Mbak Kita-kita semua Untuk swipe disana Karena apa Di tempat itu adalah Ya itu tempat Favorit kita Yang gede banget Untuk kita liburan disitu Ya segedar kita makan-makan Enjoy ya Kita Cuman lesean disitu Dan disitu adalah Favorit kita Ya dimana disitu Banyak banget Orang-orang Indonesia Mbak-Mbak Indonesia Dan pemerintah Pemerintah Hongkong Sangat cerdas banget Karena disitu dia Mengadakan Atau memberikan Satu tempat Untuk Mbak-Mbak E Yaitu swipe gratis guys Best banget Dan Buat teman-teman yang Sudah rela Berbaris Sampai melingkar-lingkar Meliuk-liuk Panjangnya Masya Allah Ya Allah Panjang banget Tapi Mbak-Mbaknya Gak pantang menyerah Terus Baris Terus ngantri Karena ingin Kesehatannya dicek Secara gratis Dan itu best banget Buat kalian Dan aku harap Semua teman-teman aku Yang ada di Hongkong Khususnya adalah Semua sehat Walafiat Ya guys Amin Amin Karena kalau aku Terus tenang Aku udah kemarin Kemarin aku udah swipe Dan ini Untuk swipe ini Gimana caranya Bisa datang langsung Cuman bawa KTP doang Gak usah pakai paspor Gak usah pakai Kontrakerja Bahwa ajak KTP Bisa datang langsung Dimana kalian Darah kalian terdekat Karena disini Setiap area Itu pasti ada Satu tempat Untuk melayani kita Misal Kayak kemarin Ada di Mongkong Juga ada Itu ya Di Mongkong ada Di Kosbebe ada Di Kewaribbe ada Dan Kalau yang ada di Yunlong Yunlong sana Lebih baik kalian Google aja Kamu cari aja Disitu alamatnya Dimana tempatnya Kalian Yang terdekat Ya guys Jadi buat teman-teman Yang belum tahu Cepat cari tahu Karena ini Mumpung masih ada Ya masih ada Free-freean Dan Jangan sampai disiasiakan Karena kesehatan kita itu Tidak ada yang menjamin Kecuali kita sendiri Yang harus menjaganya Jadi bagaimana menjaganya Kita harus cari informasi Kalau bos-bos kalian Tidak ngasih tahu Kalian Kita harus pandai-pandai Kamu harus pandai-pandai Mencari informasi Dan datang langsung Sampaikan sama bos kalian Sama majikan kalian Kalau kamu mendapatkan informasi ini Dan ini tempatnya Aku harus ke sana Cek kesehatan Atau swab Kalau majikan kamu Ibaratnya bosnya Kamu Melarang kamu Kamu bisa melaporkan Dekat CRI guys Karena ini semua free Dan ini adalah Bantuan dari pemerintah Hongkong Yang bekerja sama Dengan Indonesia Jadi jangan khawatir Jangan sampai kalian Ogah-ugahan Jangan sampai kalian Cuma berpikir Ah bosku aja Tidak swab kok Kamu tidak akan tahu Bos kamu swab atau tidak Karena orang sini Swabnya tidak seperti kita Jadi Sayangi diri kalian sendiri Sebelum kalian menyayangi Orang lain Itu Pesan aku Karena kita disini Ada sama-sama Kita berjuang Kita sendirian disini Kita kerja Kita ingat Bahwa kita itu Harus pulang ke Indonesia Dan kita itu Mempunyai tanggung jawab Yang besar di Indonesia Bagi yang udah ningkah Bagi yang udah punya anak Bagi yang masih gadis Ya kalau masih gadis Mempunyai impian-impian Yang belum kesampean Dan juga mau Membangun rumah tangga Ya kan Jadi kita disini Jangan sampai terkena Jangan sampai kita sakit Kita harus berjuang disini Yaitu salah satunya Kita menjaga kesehatan kita Oke guys Jadi kalian akan Dan aku kasih tau Gimana antusiasnya Panjangnya barisan Teman-teman aku yang luar biasa Best-best buat kalian semua Teman-temanku yang ada di Hongkong Pokoknya kalian Dua aku untuk kalian semua Sehat selalu semua Kita lihat Ini dia Ini banyak yang baris Ini aku ambil gambarnya Udah di tengah-tengah ya Ini Sebenarnya enggak disini Awal mulanya berbarisnya Enggak disini Tapi ini aku ambil Dari tengah-tengahnya Dan ini sebenarnya Masih maju ke sana Itu masih panjang banget Terus belok Bilok kiri Langsung Masuk Itu barisan Lapangan Karena memang banyak banget Banyak banget teman-teman Indonesia Yang belum swipe Dan ini The best banget ya Pokoknya Salut deh aku Karena ada Diadakan Yaitu Pelayanan di sekitar sini Otomatis semua tahu Dan Dia langsung Berbaris kayak gini Kayau Teman-teman Semoga sehat selalu Kalian semua Love you Banyak banget Nah Ini barisan ini Yang kedua Yang udah Dia udah belok ya Tuh Tuh Ini jauh loh Oke aku mau jalan Ke arah Yaitu WC Tuh sana Nah Aku jalan ke sini Sampai Dimana Mentoknya Sampai dimana Ini Teman-teman mulai Berbaris ya guys Nah Ini kan Ngadepnya ke sana Banyak loh Dan lapangan ini tuh Luas banget Enggak cuman kecil Makanya Kalau barisnya Ini tadi Itu dia Itu mengelilingi Otomatis Ini memang Gak tahu Berapa ribu Nih hari ini Ini hari minggu Ya guys Oke Belum putus Masih ada barisan Gak tahu Gak tahu nih Sampai mana Sampai mana Mentoknya Sampai mana Oh Belum mentok juga Itu masih ada yang baris Oh Dikasih sekat Oh my god Tuh guys Tuh Tuh disana itu Nah itu Di air mancur itu Itu masih ada Berbaris Segitu banyaknya guys Dan ini awal Mulanya Berbarisnya Ini Masihnya nganterinya Tuh dari sini guys Otomatis Kalau keliling ke sana Aduh panjang banget Oke aku gak mau kesana guys Aku mau kesini Aku mau belok kesini Karena aku Mau ngambil Barang aku Oke guys Buat teman-teman Yang belum swipe ya Silahkan cepat-cepat swipe Karena ini Sangat berbahaya Kalau kita Atau kalian Yang belum swipe Karena ini Aku udah mendengar Dari Desus-desusnya Imigrasi Akan ada Rajiah Yaitu Rajiahnya Tuh ngecek Kita itu Udah swipe Apa belum Dan ini Sangat Sangat berbahaya Kalau kalian Belum swipe Karena apa Kalau kalian Sudah swipe Otomatis Kalian Sudah mendapatkan Yaitu Satu sms Dari Sharp Nah itu Penanganan Covid Pasti akan Mendata Data kamu Dan akan Memberikan SMS Untuk kalian Jadi sms Kalian Nanti Jangan dibuang Guys Nah nanti Ini buat Kalian Yang sudah Berbaris Itu Pastinya Akan dikasih Selembaran Yaitu Form Itu Berbahasa Inggris Itu Cuman Kamu Harus Isi Seperti Nanti Kalian Kalau Sudah Berbaris Seperti Nanti Kalian Itu Akan Mendapatkan Satu Lembaran Ini Gunanya Lembaran Ini Adalah Form Yaitu Ngisi Nama Nomor ID Nomor HP Nomor HP Itu Harus Yang Aktif Bukan WA Ini Karena Yang Diperlukan SMS Dan Tanggal Lahir Itu Semuanya Harus Sesuai Dengan ID Kat Kalian Nah Ini Harus Pastikan Nomor HP Itu Jadi Jadi Ini Nanti Karena Kenapa Kalau Nggak Aktif Karena Ini Bukan WA Karena Kalian Nanti Akan Mendapatkan SMS Dan SMS Itu Jangan Sampai Dibuang Dan Seperti Ini SMS Nah Ini Salah Satunya Adalah Dimana Kalian Tadi Sudah Mengisi Form Tadi Nanti Itu Selembaran Itu Kamu Kasihkan Petugasnya Maka Petugasnya Akan Menginput Di Komputer Dan Kalian Akan Mendapatkan SMS Ini Yang Di Atas Ini Yaitu Otomatis Begitu Di Input Kamu Pasti Akan Mendapatkan Disitu Juga Nah Yang Di Bawah Ini Yang Di Bawah Ini Adalah Yaitu Keterangan Kamu Nantinya Yaitu Negatif Atau Positif Dan Itu Jangka Waktunya Cuma Satu Hari Misal Kamu Sekarang Swipe Besok Kamu Sudah Mendapatkan Berguna Banget Untuk Kita Karena Suatu Waktu Pihak Imigrasi Itu Akan Mengecek Kita Dan Ini Adalah Buktinya Kalau Kalian Ininya Ilang Kamu Akan Mendapatkan Denda Kalau Ada Pengecekan Dari Imigrasi Jadi Tolong Please Teman Teman Kalau Sudah Ada Ini Jangan Sampai Ilang Bisa Kalian Screenshot Kamu Simpan Di File Mana Atau Kamu Simpan Di Facebook Atau Dimana Apun Itu Yang Jelas Ini Jangan Pernah Sampai Ilang Karena Ini Adalah Nyawa Kita Juga Kalau Ada Pengecekan Ini Karena Aku Sudah Mendapatkan Informasi Dari Organisasi Organisasi Bahwa Akan Ada Pengecekan Langsung Dari Imigrasi Tidak Tahu Kapannya Itu Nah Ini Yang Sangat Berbahaya Jadi Buat Kalian Yang Belum Swipe Silahkan Swipe Dan Jangan Sampai Ilang SMS Ini Oke Guys Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semua Dan Salam Sehat Selalu Buat Kalian Jaga Kesehatan Jangan Sampai Sakit Oke Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Subscribe Oke Bye Bye